Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Surga adalah tempat terakhir yang ingin dituju semua orang Karena semua jenis kenikmatan ada di dalamnya Walaupun masih menjadi misteri hingga kini Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa di surga semua keindahan tak pernah terbayangkan sebelumnya Ada banyak bidadari Serta segala macam jenis buah dan tumbuhan Tapi Taukah jika ada benda yang berasal dari surga terdampar di bumi kita? Bahkan salah satu di antara benda yang akan kami bahas ini bisa ditemukan di Indonesia Apa saja kira-kira? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam Satu lagi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan sharenya agar menjadi berkah bagi kita semua Pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah SWT ke dunia Ada beberapa benda yang juga diturunkan beserta beliau Di antara benda-benda tersebut adalah 1. Hajar Aswan Batu hitam ini berasal dari surga Yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam Dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam Sebagaimana dikatakan dalam hadis Dari Ibnu Abbas Beliau berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Hajar Aswan turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam Hadis Riwayat Turmizi 2. Batu Maqom Nabi Ibrahim Yaitu batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah Batu ini mempunyai kelebihan berupa naik dan turun Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah Maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut Sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas Dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah Hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad Namun Allah telah memadamkan cahayanya Karena seandainya cahaya tersebut masih ada Digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad Maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara upuk timur dan upuk barat 3. Kayu Dupa atau Bukhur Kayu ini salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan atau dupa Cara penggunaannya cukup sederhana Yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi Sunat bagi kita membakar kayu buhur atau kemenyan ketika berzikir kepada Allah Di majlis ilmu dan pula di samping si mayit karena manakala ada bau yang tidak sedap dari si mayit dapat ditutup oleh bau kayu kemenyan tersebut Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Majmusyarah Muhazzab Juj 3 halaman 160 Di antara keutamaan kayu ini adalah dapat mencegah datangnya kutuk pada pakaian Sebagai mana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti Siapa yang membakar kayu kemenyan kemudian diasapkan pada pakaiannya Insya Allah terhindar pakaiannya daripada kutuk selamanya 4. Tongkat Nabi Musa Tongkat ini bukan tongkat biasa karena tongkat ini berasal dari surga Terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia Tongkat yang pernah berubah menjadi ular yang besar dan membelah lautan merah ini Merupakan salah satu dari sembilan mu'jijat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa AS 5. Daun-daunan pohon tin Ketika Nabi Adam AS memakan buah kuldi Maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa selai benang pun di tubuh beliau Kemudian Nabi Adam mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam yaitu daun-daun pohon tin Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam AS Sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji 6. Cincin Nabi Sulaiman AS Cincin ini merupakan mu'jijat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman AS Dalam hadis dikatakan bahwa cincin ini terdapat ukiran tulisan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Kelebihan cincin ini apabila dipakai oleh Nabi Sulaiman Pakat tunduk dan patuhlah segala makhluk kepada beliau Seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya Sahabat yang beriman Itulah tujuh benda yang berasal dari surga yang terdampar di muka bumi ini Semoga menambah wawasan islami kita untuk kita semua Amin Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya Kemudian ia menjawab ibu rumah tangga mungkin ada perasaan minder Malu karena merasa itu bukanlah suaranya yang istimewa Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan Percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga Padahal jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia Sumber kasih sayang keluarga Pedrasah pertama bagi anak yang membangun dan memperkuat fondasi dalam sebuah keluarga Tempat terbaik wanita adalah di rumah Wanita pengejar karir dunia Menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran Bersolek Dan berpakaian ketat Berangkat pagi pulang sore hari bahkan malam Tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah SWT dan dihapuskan dosanya Benarkah seorang ibu rumah tangga dipuji dan dihapuskan dosanya oleh Allah? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam Satu lagi tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya Agar menjadi berkah bagi kita semua Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahjab yang artinya Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah jakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bayit Dan membayarkan kamu sebersih-bersihnya Quran Surat Al-Ahjab Ayat 33 Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka Hadis Riwayat Ahmad Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga Dan menjadi salah satu peran penting dalam pembangunan peradaban bangsa Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama Akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ahlak anak bangsa Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan Untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad Asma bin Yajid seorang wanita yang cerdas dan pemberani menemui Rasulullah SAW kemudian berkata Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang berjihad di jalan Allah? Rasul bersabda Wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakannya, dan mencari keridoannya Maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri Agar tidak menimbulkan fitnah karena wanita adalah aurat Jika seorang wanita keluar dari rumahnya Maka setan akan mengawasinya dan membuat orang lain indah memandangnya Disebutkan dalam hadis Abdullah Nabi SAW bersabda Sesungguhnya wanita itu aurat Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya Hadis riwayat Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Usman bin Zaid Nabi bersabda Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri Karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah Rasulullah pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik beliau menjawab Ya itu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya Menta hati suami jika diperintah Dan tidak menyelesihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci Hadis riwayat Al-Ash'ari dan Ahmad Wanita terbaik adalah mendampingi suami dalam setiap keadaan Serta menyenangkan hati suami Bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya Anak adalah titipan Allah Ta'ala yang kelak orang tuanya akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban mengenai kepemimpinannya Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai hal itu Hadis riwayat Bukhari Sahabat yang beriman Menjadi seorang ibu rumah tangga adalah menjadi wanita yang mulia Wanita pilihan dan wanita terbaik dan dekat dengan Allah SWT Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh